Lalu Bandung Kaya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM bersama Lanal Bandung dan Postenial Pengendaran berhasil menggagalkan penyeludupan benih lobster di pesisir selatan Garut, Pantai Santolo. 39.211 benih lobster berhasil diamankan dari tersangka. Inilah tersangka SF yang hendak menjual benih lobster ke pengepul yang berada di Sukabumi. Aksi SF berhasil digagalkan petugas dari BKIPM dan Lanal Bandung setelah petugas melakukan penyelidikan kurang lebih selama tiga hari. Barang bukti yang diamankan yakni 112 kantong plastik benih lobster yang dikemas dalam dua karton dan dua kantong plastik warna hitam total 39.211 ekor dengan berat rata-rata 0,194 gram dan panjang rata-rata 2,3 cm. Nilai kerugian dari penyeludupan lobster tersebut diprediksi mencapai 5 miliar rupiah lebih. Dan Lanal Bandung, Kolonel Laut Sunar Solehuddin mengatakan penyeludupan benih lobster berpotensi menghancurkan ekosistem lobster. Kurang lebih 39.211 yang dikemas dalam dua kantong besar kardus kemudian dua kantong plastik warna hitam besar yang di dalamnya kurang lebih 112 kantong ya kantong plastik yang kemarin. Ini rencana berjual kemana nih Pak? Rencana ini akan disalurkan ke Sukabumi. Dan Lanal dan BK PIM hingga saat ini masih mendalami keterlibatan jaringan yang lebih luas dalam kasus penyeludupan tersebut. Benih lobster biasanya dijual ke Singapura dan Vietnam. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV